Jajaran Kepulisan Resort Barito Selatan berhasil menggagalkan peredaran minuman keras jenis arak Ciu di Desa Palurejo pada Rabu 30 September 2020. Kapolres Barsel AKBP Devi Firman Syah S.I.K. melalui Wakapolres Barsel Kompol Timur Santoso S.I.K. didampingi Kabak Ops Kompol Fadul S.H. dalam press rilisnya Jumat 2 Oktober 2020 menjelaskan kronologi penangkapan tersangka. Awalnya pihaknya menerima loporan warga bahwa di Desa Palurejo ada transaksi miras. Kemudian Satuan Polsek Gunung Bintang Awai atau GBA langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Dari TKP, petugas menemukan miras jenis Ciu yang disimpan dalam semua mobil minibus jenis Avanza warna putih nomor polisi KT1679RN. Hasil penelusuran petugas pemilik dan penguasa barang tersebut bernama Yudanto, 40 tahun, asal Kalimantan Timur. Pokapolres Kompol Timur Santoso S.I.K. bersama Kabak Ops Kompol Fadul S.H. mengatakan, hasil penyidikan terhadap tersangka bahwa sejumlah barang tersebut dibawa dari Kalimantan Timur dan rencananya akan dipasarkan ke Muara TWK Bupaten Barito Utara. Menurut pelaku, bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukannya sebanyak 3 kali, 2 kali berhasil namun kali ini gagal dilakukannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka diamankan di Mapolres Barsel beserta barang bukti 170 botol bekas air mineral berisi Ciu, 5 golon plastik berisi 20 liter, 1 unit mobil Avanza dan sejumlah barang bukti lainnya. Tersangka dijerat dengan KUHP pasal 204 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Tersangka dijerat dengan KUHP pasal 204 ayat 1, 2 Mei 80. Alamatnya Jalan Pak Melati, Desa Tertar Tuming, arti 7 Kecamatan Suwaro, Kabupaten Pasar, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi rencana Pak Sudanto ini bahwa dari Kauting, dari Kauting akan dibawa ke murah. Jadi di sana sudah ada yang mau kendaraan yang mau beli daripada minuman ini. Jadi selama dia ini... Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Arimampas, Haji Laili mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!